Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan serta Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Riau terpaksa dibatalkan. Penyebabnya Bupati Rokan Hulu adalah tersangka kasus suap RAPBD Provinsi Riau tahun anggaran 2014. Para undangan acara pelantikan kecewa terhadap pembatalan yang diarahkan langsung Menteri Dalam Negeri. Rencananya selasa ini Gubernur Riau akan melantik Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan terpilih Haris dan Zardewan serta Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Suparman dan Sukiman di gedung DPRD Riau. Namun Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo memerintahkan pembatalan pelantikan pada selasa dini hari. Akibatnya ratusan undangan yang datang kecewa di antara puluhan rangkaian bunga yang dipampang di halaman lokasi pelantikan. Sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, kebetulan juga dari Praksi Golkar sangat merasa kesal sekali dan sangat kecewa melihat masyarakat saya yang sudah berbondong-bondong datang ke sini untuk menghadiri pelantikan ini. Dan kami juga tidak tahu. Sedangkan tadi malam masih sempat ada pulah dibersih di sini. Sampai kami pulang jam 10 malam tidak ada berita apapun. Makanya kami tidak tahu. Sekarang masyarakat kami kecewa dan kami berharap kepada seluruh pemerintah yang berkait agar kerana Bupati Rokan Hulu ini dapat dilantik. Terima kasih telah menonton!